Beberapa warga sipil terbunuh dan sejumlah tentara Lebanon dan pasukan Unifil terluka pada tanggal 7 November dalam serangan udara Israel terhadap konvoy milik pasukan sementara di kota Saida di Lebanon Selatan saat konvoy tersebut melewati pos pemeriksaan militer. Unifil mengumumkan bahwa 5 prajuritnya mengalami cedera ringan saat berada dalam konvoy yang mengangkut pasukan yang baru tiba ke Lebanon. Israel telah berulang kali menargetkan tentara Lebanon dan pasukan Unifil sejak memperluas serangannya ke Lebanon pada bulan September. Beberapa tentara Lebanon telah terbunuh sejak bulan lalu. Jurubicara Unifil, Andrea Tenenti, mengkonfirmasi pada 18 Oktober bahwa pasukan Israel dengan sengaja menargetkan pasukan PBB yang dikerahkan di perbatasan. Israel telah menewaskan sekitar 2.000 orang dan membuat lebih dari 1 juta orang mengungsi sejak memperluas serangannya ke Lebanon pada bulan September. Tel Aviv telah menolak solusi diplomatik apapun yang tidak mencakup akses militer berkelanjutan ke wilayah udara dan teritorial Lebanon. Kepala Staf Angkatan Darat Israel, Hersi Halefi, mengisyaratkan pada hari Rabu bahwa Israel sedang bersiap untuk memperluas serangannya terhadap Lebanon. Hisbuloh telah menimbulkan kerugian besar pada pasukan penyerangan yang mulai beroperasi di Lebanon pada awal Oktober. Tentara Israel tidak dapat maju lebih dalam dari beberapa kilometer ke Lebanon Selatan dan terpaksa meledakkan seluruh rumah dan lingkungan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.